Hai semua selamat datang di channel saya jumpa lagi ya kali ini saya ingin berbagi resep yang segar-segar kali ini saya ingin membuat manisan ini kebenaran saya punya jambu biji ini akan saya buat manisan teman-teman kalau ada buah yang lain atau seperti mangga, kedondong itu bisa dijadiin manisan juga ya dengan cara olah yang sama nah langsung saja yuk kita lihat videonya oke disini saya siapkan jambu biji sekitar 3 buah ini satu buahnya beratnya sekitar 500 gram jadi ini sekitar 1,5 kg ya ini saya akan kupas lalu saya cuci bersih saya potong-potong dan buang bijinya nah sudah saya cuci bersih ini jambunya lalu kita potong ini potongnya sesuai selera ya ini saya mau bagi 8 kalau teman-teman mau lebih tipis lagi juga boleh lebih renyah dia ya dan lebih garing nanti jadinya setelah itu kita buang bijinya menggunakan sendok nah ini hasilnya sekarang kita bikin air gulanya disini saya sudah siapkan 3 gelas air lalu kita masukkan sekitar 13 sendok gula atau setara dengan 1 gelas gula ya teman-teman jadi gula dan air ini menyesuaikan dengan banyaknya buah ya kita masak hingga air mendidih dan gula larut dan tidak lupa ditambahkan sedikit garam jika sudah mendidih kita sisihkan dahulu biarkan hingga airnya hangat setelah airnya hangat kita beri pewarna disini saya pokai warna kuning tua kita beri agak sedikit banyak biar nanti warnanya cantik kita ratakan lalu saya pakai sedikit warna hijau saya pakai hijau pandan beri sedikit saja secukupnya sekitar segini kita larutkan nanti warnanya akan menjadi seperti hijau muda ya teman-teman nah kurang lebih seperti ini nanti warnanya langsung saja kita tuang air gulanya ke jambu yang sudah kita iris-iris tadi nah ini kita tunggu biarkan dingin sekitar 2 jam lalu setelah dingin kita masukkan kulkas kita fermentasi hingga gulanya meresap ke buah ya kalau bisa 24 jam lebih enak lagi oke teman-teman ini manisan jamunya udah selesai semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di next video see you